Sudah tahukah Anda tentang aturan baru PSAK? Dalam membuat laporan keuangan, Anda perlu mengacu pada kerangka yang disebut PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat PSAK ini rupanya diupdate lagi dengan aturan seperti berikut. 1. PSAK No. 71 berisi memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Poin penting penambahan pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Menggantikan PSAK No. 50, 55, 60, dan adopsi dari IFRS No. 9. 2. PSAK No. 72 berisi Tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aturan ini mengubah cara pengakuan pendapatan dari semua tigit atau role-based menjadi berbasis prinsip atau principle-based, menggantikan PSAK No. 23, 34, dan adopsi dari IFRS No. 15. 3. PSAK No. 73 berisi Standar baru ini mengubah cara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa atau LESI, menggantikan PSAK No. 30, dan adopsi dari IFRS No. 16. Tentu Anda wajib tahu beberapa perubahan PSAK tersebut, karena PSAK ini akan mempermudah Anda dalam menganalisa perubahan yang terjadi di perusahaan Anda. Terutama yang berhubungan dengan keuangan. PSAK sendiri berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan menyajikan laporan keuangan. Kelolak keuangan jadi mudah dengan Vinata. Daftar sekarang di vinata.id.daftar atau hubungi kami via WhatsApp untuk informasi selengkapnya. Terima kasih. Terima kasih.